ini masuk servisan gig fab gig fab oblis 200 jadi keluhan ini nggak bisa hidup ya kalau di cest ada tulisan no baterai padahal ada baterainya ini nggak bisa hidup jadi baterainya nggak kebaca jadi awalnya panas sih mungkin mesinnya bermasalah langsung aja bongkar Terima kasih. Ini ada bautnya lagi, 3 baut plus. Ini kondisi kuningannya masih bersih. Ini masih bersih juga. Ini kabel bagus, nggak ada yang putus. Kabel ground, kabel groundnya juga masih nyambung. Ini harus dicongkel pelan-pelan. Yang pasti hitam. Kelan-kelan aja kongkelnya. Ini sudah terbuka sedikit. Ini nggak pakai lem, cuma kekancing. Ada bautnya lagi, 3. Kita lihat kondisi mesinnya. Ini sepertinya ada dioda yang kebakar. Ada dioda yang gosong. Mungkin ini penyebabnya. Ini kelihatan ya, terbakar. Gosong. Kelihatan yang gosong. Ini dioda ini. Bakar. Oke, langsung mencarikan persamaan. Ini ada bekas vapor yang sudah rusak-rusak. Tapi cari diodanya yang masih bagus. Ini dioda ini. Nah ini. Kita coba pindahkan ke yang rusak tadi. Kita coba pindahkan ke yang rusak. Tadi video saya potong. Soalnya sudah kucoba ganti dioda dua kali. Kebakar terus. Entah karena nggak cocok atau gimana. Jadi ini kucoba tanpa dioda. Kosong ya. Sudah kucoba tanpa dioda yang kebakar tadi. Ini kucoba tanpa dioda bisa. Bisa nyala tadi. Untuk mempersingkat waktu ini sudah aku pasang. Langsung aja tes ya ini tanpa dioda. Tadi sudah kucoba bisa. Aku buang tadi diodanya yang kebakar. Soalnya sudah habis dua biji dioda. Kebakar terus. Ini tanpa dioda bisa. Spekulasi ya gini. Spekulasi tanpa dioda tapi normal. Nah, nyala dia. Ini tanpa dioda ini ya. Coba ces. Terpada buang dioda cuma-cuma. Asal dipasang pasti kebakar. Tidak cocok mungkin. Nah, ini nyesih. Coba matikan. Isi. Jadi tetap bisa berjalan normal meskipun tanpa dioda. Kita raki kembali. Kita raki kembali. Kita raki kembali, Luca. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati